Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk kali ini saya akan mencoba firmware like S untuk STB CTE B760H ini firmware lama ya teman-teman untuk aplikasi bawaannya masih banyak yang bisa dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini jangan lupa untuk driver Mediatek nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share selanjutnya kita jalankan untuk SP Flash Tool nya dengan cara klik kanan dan pilih Run As Administrator dan nanti tampilan menu SP Flash Tool nya seperti ini dan untuk settingannya sebagai berikut di bagian scatter loading file kita klik Choose dan nanti pilih folder penyimpanan file firmware kita ya teman-teman kemudian di bagian Download Only disini kita pilih Format All plus Download kemudian kita klik Download kita beralih ke STB nya tancapkan USB mail-to-mail ke laptop atau PC disini STB dalam keadaan Off lalu tancapkan USB mail-to-mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 yang ada di STB nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis akan ter-plash proses flashing sedang berjalan dan ini memerlukan waktu lumayan lama dan kita tunggu sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan apabila ada keluar tampilan Download OK berarti proses flashing sudah selesai dan kita cabut kabel USB mail-to-mail dan kita tutup aplikasi SP Flash Tool nya dan setelah kita hubungkan STB dengan TV tampilannya seperti ini silahkan dicoba masing-masing untuk aplikasi-aplikasinya selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!